Pernahkah hatimu tercabik-cabik oleh cinta yang tak terbalas? Atau mungkin oleh pengkhianatan yang menusuk padahal dia pernah bilang mencintaimu? Apakah dia bermain-main dengan perasaanmu padahal kamu sudah memberikan segalanya? Mungkin dia berubah setelah berkomitmen seolah-olah kamu bukan lagi prioritasnya. Atau bahkan dia menghilang tanpa penjelasan, meninggalkanmu dengan sejuta pertanyaan dan perasaan tak berharga. Jika kamu pernah merasakan semua ini, percayalah kamu tidak sendirian. Lewat readingan mengapa kamu tidak dijadikan nomor satu dalam hidupnya, kita akan menyelami perasaanmu, mengurai benang kusut yang membingungkan dan menemukan jalan keluar dari kegelapan. Ini bukan hanya tentang memahami, tapi juga menemukan kembali dirimu yang kuat, berharga, dan pantas mendapatkan cinta yang sejati. Saatnya untuk bangkit, menyembuhkan, dan merangkul cinta yang pantas kamu dapatkan. Pesan readingan mengapa kamu tidak dijadikan nomor satu dalam hidupnya sekarang juga melalui link di bawah dan mulailah perjalanan transformasi menuju kehidupan yang lebih bermakna. Hai Taurus, Pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema Sesetia apa sih dia sama kamu? Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper, dan jangan dipaksakan resone terhadap kamu. Cek sunburn and racing untuk kecocokan energi kamu. Aquarius, eh bukan Aquarius ya, Ini tadi Taurus ya, Sorry, karena energinya terlalu bercampur. Oke Taurus, di sini saya ingin kasih tahu kamu bahwa waspadalah dengan orang yang bakalan datang dalam hidup kamu. Mau itu orang lain, mau itu keluarga kamu, intinya mereka yang tidak pernah berkomunikasi sama kamu, tiba-tiba datang dalam hidup kamu, ingin menjalin komunikasi sama kamu. Di sini intinya orangnya adalah pelan-pelan dan jangan terlalu mudah percaya sama mereka. Apakah itu teman kamu, apa itu sahabat kamu, karena mereka itu ibaratnya ular nih. Ibaratnya ular yang hanya pengen memanfaatkan kamu, hanya pengen melihat kejatuhan kamu, keruntuhan kamu, dan pengen melihat kamu, atau dengan kata lain mereka sangat iri dengan keberhasilan yang kamu raih saat ini. Jadi, pelan-pelanlah untuk terlalu mempromosikan keberhasilan kamu, pelan-pelanlah untuk membicarakan mungkin kebahagiaan kamu, karena orang di luar sana mungkin sangat iri dengan apa pencapaian kamu dapatkan saat ini. Bisa jadi itu menjadi bumerang terhadap diri kamu sendiri. Jadi, tetap legowoh dan tetap tidak perlu membicarakan apa prestasimu sih. Cukup mungkin bisa menteraktir mereka makan, bisa membantu mereka, tapi jangan terlalu banyak mengeluarkan kata-kata yang bisa menimbulkan salah arti orang-orang yang diada di sekitar kamu. Karena justru inilah jalan kamu mengundang masuk dalam hidup kamu di mana mereka memanfaatkan kamu. Alurnya seperti ini. Ketika kamu sudah merasa bahagia karena pencapaian keberhasilan kamu, kamu tidak sadar mereka masuk dalam hidup kamu secara pelan-pelan untuk menjatuhkan kamu. Saking bahagianya, kamu tidak sadar bahwa kamu itu sebenarnya ada orang musuh dalam selimut yang bakalan memanfaatkan kamu. Di sini ada 10 of wands yang bakalan mau melihat kejatuhan kamu, melihat ketidakberhasilan kamu dan berupaya untuk mengkambing hitamkan kamu dengan apapun itu. Intinya adalah mereka iri dengan keberhasilan yang kamu raih. Ini bisa vice versa, bisa tidak. Dan jangan 100% dipercaya. Ini hanya sebatas entertainment belakang ya. Oke, di sini sebelum saya lanjut, saya ingin kasih tahu kamu bahwa saya punya readingan khusus di mana kamu, kenapa kamu tidak dijadikan nomor satu dalam hidupnya. Readingan ini juga mencakup kenapa kamu diselingkuhin, kenapa kamu diabaikan, kenapa kamu dibohongi, dan kenapa kamu tidak dianggap sama sekali. Readingan ini bisa kamu dapatkan melalui link di bawah. Semuanya bakalan terjawab. Kenapa kamu tidak dijadikan nomor satu dalam hidupnya, baik dari masa lalu kamu, baik dari keluarga kamu, kehidupan kamu, maupun kehidupan sosial kamu. Nah, di sini ada 10 of wands. Kita lanjut. 10 of wands ini juga diceritakan bahwa karena saking terlalu bahagianya, orang itu bukan cuma satu, tapi juga ada beberapa. Ada satu atau dua. Orang yang mungkin selama ini, orangnya yang mungkin jelas-jelas nampak tidak suka sama kamu, dan juga orang yang pura-pura bahagia dan senang dengan keberhasilan kamu. Waspada dengan orang tersebut. Karena justru mereka lah yang sebenarnya bisa membaca situasi kamu, bisa melihat kamu bahwa kamu bisa dimasuki dari segi ini. Saking bahagianya kamu. Makanya, jangan terlalu mengubar-gumbar kebahagiaan kamu. Cukup memberikan, apa ya, mungkin berdasar traktiran, seperti yang saya katakan tadi. Itu paling tidak untuk menghindari, atau paling tidak untuk mengurangi efek dari rasa iri yang orang lain dapatkan. Karena itu tadi, banyak pencapaian dan kesuksesan yang kamu dapatkan, seolah-olah semesta berpihak sama kamu, seolah-olah keberuntungan ada sama kamu, sedangkan tidak sama dia. Jadi, pelan-pelan dan waspadalah dengan orang yang model seperti itu. Oke, Taurus, jika resonate, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Taurus.